Saya Weh dari Kompok-kompok Inggrasang Akan menyampaikan tentang 2 sesuatu yang saya katakan ini Namun sebelumnya itu kami memperkenalkan diri dulu Teman saya di karya Rakyatari Dan teman saya Nama saya apa tadi? Nama saya Rika Nama saya Rakyatari Nama saya Nga Yudhas tadi Nah jadi kita langsung aja ke desain tuanya Kita nama produk kita yaitu FDX Kenapa namanya FDX? Karena kalo kalian itu kecepsi set ya Terus rugi gitu Siapa sih? Kalau begitu gak set Kita sih semuanya set Terus Kenapa FDX ya? Kalau misalnya Kalau telur kalian itu gak kecepsi Sebenernya kalian menguntungkan Gak rugi Sebenernya kalian itu Misalnya ini Terus kita juga punya motor Untuk kita Kalau kan ini kecepsi Buat ini Nah FDX ini 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 Ada bahan Serabut kelapa Untuknya Ami Dan Untuknya Yang Tengah Yang pertama Mencari Serabut kelapa Yang kedua Membeli Membeli serabut kelapa Ketiga Membeli serabut kelapa Ketiga dalam kita melakukan promosi perkepasan atau kewarung-kewarung Tahap ketiga yaitu customer statements Customer statements dari kita yaitu para pembeli atau para pelanggan dari baru Terus yang kedua yaitu para pembeli di pasar Yang pertama itu ke sepuluhnya baru dan ke banyak warung Customer statements Jadi untuk membangun kerjasama yang baik dengan pelanggan Kita menghadapkan buy one-year-one di setelah harianya Dan juga bila membeli wadah telur semuanya 10 Kita memberi harga resala untuk pembelian selanjutnya Harga namanya itu channel Di sini bagaimana baru kita bisa sampai di kekonzirmen Itu kita akan menyediakan transportasi Untuk melakukan warung-warung Kita bisa melitipkan produk kita di tempat sepuluhnya Nah jadi kita langsung aja ke plastiknya atau pembeliannya Di mana kita membuat 200 wadah telur Yang kita butuhkan 200 kelapa Dengan harga 1 kelapa itu Rp5.000 Jadi Rp5.000 dikalikan 200 kita totalin jadi Rp1.000.000 Oke selanjutnya kita juga membeli ledbox Di mana kita totalkan menjadi Rp100.000 Dan kita juga mencari kenangga bayar Di mana kita mencari 10 orang Dengan kita kasih upah dengan harga Rp100.000 Yang jadinya totalnya Rp1.000.000 Oke selanjutnya kita juga bisa di tekan pelupas kelapa Di mana kita memberikan 10 orang Dengan gaji Rp50.000 Nah totalnya jadinya Rp500.000 untuk tekan pelupas Kita juga menyediakan jadinya transport Jadi kita mengeluarkan uang 25 per hari Dikali 30 hari Jadi totalnya Rp750.000 Nah total pengeluaran dari yang kita buat Produk kita yaitu Rp3.350.000 Ini adalah yang saya akan disampaikan Dari kelompok pagi masak Semoga bermanfaat Jika ada yang sama kata Dan jangan lupa Like, Comment, Subscribe Bye 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 Terima kasih.